Wirsa ratusan pelajar di kota Depok menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan terhadap siswa SMK Lingga Gencana yang menjadi korban kecelakaan bus maut di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Sementara buntut kecelakaan yang menewaskan sembilan siswa, Yayasan SMK Lingga Gencana terus melakukan evaluasi dengan jajaran sekolah. Kecelakaan maut yang menimpa rombongan SMK Lingga Gencana di Subang, Jawa Barat membawa duka yang mendalam. Ratusan pelajar di Depok turut berduka dan berempati pada keluarga korban dan para siswa-siswi SMK Lingga Gencana. Mereka menggelar doa bersama sembari membawa lilin dan menyanyikan lagu berjudul Sampai Jumpa milik grup band Endang Sukamti. Suasana hening diterangi api lilin yang menyala menambah suasana syahdu aksi solidaritas yang diikuti ratusan pelajar dari tingkat SMP hingga SMA se-Depok itu. Tiga hari pasca kecelakaan, barang-barang belik siswa SMK Lingga Gencana Depok yang mengalami kecelakaan masih teronggok di depan ruang kepala sekolah. Belasan pasang sepatu dan beberapa barang lain milik siswa ini menjadi saksi bisu kecelakaan maut yang menewaskan sebelas orang. Pihak yayasan SMK Lingga Gencana Sampai hari ini terus mengevaluasi acara perpisahan yang berakhir petaka. Kepala sekolah sedang menyusun, ya ya, kronologis sampai surat rapat dengan wali murid dan lain-lain gitu. Artinya udah, pokoknya udah ada pembicaraan. Sudah, sudah, sudah. Tapi memang fokus kami kemarin adalah bagaimana jenajah terus dengan baik, yang sakit di rumah sakit juga terus dengan baik. Kemudian penegasan sekali lagi, berarti Pilpon Kapsa ini dengan Pilpon Kuo ini akan bertemu atau? Iya, akan bertemu. Setelah, karena kami fokusnya kemarin masih ini, baru hari ini kita bicara soal itu sih mbak, ya. Penjadikan kasus kecelakaan bus Transputra Fajar makin menemui titik terang. Selain masalah fisik bus yang diduga sudah tidak layak sebagai bus pariwisata, izin bus ini juga diduga sudah keadaan luar resah sejak Desember 2023. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.